Intro Loh, gula siapa nih? Intro Ayo, Pak. Cepetan masuk. Iya, Ma. Kenapa, Pak? Kok keliatannya sedih? Gimana gak sedih? Papa udah terlanjur suka sama ini rumah, tapi tiba-tiba Mama nyuruh kita pindah. Dan lagi, Papa udah bayar ini rumah 70 juta. Kan sayang, Ma. Ya udah, tinggal Papa jual lagi aja. Kan selesai urusannya. Gak semudah itu, Ma, jual beli rumah. Ada banyak survei-survei yang perlu dilakuin. Gak semudah yang Mama bayangin. Asal Mama tau, Papa ngurus surat-surat rumah ini aja nyampe satu bulan lamanya. Belum juga buat manggil notarisnya. Kalau misalkan dijual, ribet dah. Balikin aja ke yang jual, Pak. Sekalipun bakalan rugi, tapi yang penting duit Papa balik, walaupun kepotong sedikit nanti. Duh, gak enak, Ma. Nanti dikira Papa main-main dalam jual beli. Ih, ribet. Bilang aja rumah ini ada hantunya. Pasti yang punya juga tau kok. Iya juga ya, Ma. Jangan-jangan rumah ini dijual murah karena pemiliknya tau kalau rumahnya ada hantunya. Wah, sialan kalau gitu. Kenapa Papa gak kepikiran? Papa sih, beli barang murah. Ya gini nih akibatnya. Ya, Papa gak tau, Ma. Kalau semua bakalan kayak gini. Udah, ayo kita sampirin aja tuh penjualnya. Terus, kita balikin rumahnya. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Jadi gitu, Pak ceritanya. Semenjak saya dan istri saya tinggal di rumah itu, banyak sekali hal-hal di luar logika yang kami alami. Kami gak kuat, Pak Burhan. Kalau bisa, Pak Burhan, saya ingin balikin rumah itu ke Pak Burhan. Soal uang pembayarannya, saya siap jika lupa Pak Burhan ingin memotong beberapa persen sebagai bentuk pembatalan. Hmm, baik. Saya ngerti. Dan tenang, Pak Hendro. Saya gak akan memotong uang Pak Hendro sedikitpun atas pembatalan pembayaran pembelian rumah. Saya akan kembalikan full kepada Pak Hendro tanpa potongan apapun. Asal Pak Hendro tahu, Pak Hendro adalah orang kelima yang membatalkan pembelian rumah itu. Orang kelima? Maksudnya, sebelum saya ada empat orang lagi yang udah membeli rumah itu, terus dibatalkan? Betul, Pak. Maaf, Pak. Kalau boleh tahu, apa alasan mereka membatalkan pembelian rumah itu? Sama seperti Pak Hendro. Mereka diganggu dan diteror oleh sosok penjual bakso yang tinggal di rumah itu. Sebenarnya, siapa sosok penjual bakso itu, Pak Burhan? Apa ini ada kaitannya dengan rumah Pak Burhan? Iya, Pak. Saya emang mengenalnya. Dia adalah Gunawan, kakak kandung saya. Sejak kecil, saya dan Gunawan selalu hidup bersama. Kami adalah yatim piatu yang ditinggal mati oleh kedua orang tua kami. Hidup kami sangat susah. Kami hidup dan makan cuma dari hasil mengamen dan menjadi kulit panggul di pasar. Hampir 10 tahun kami menjalani kehidupan seperti itu. Kami terbiasa hidup susah dan senang bersama-sama. Gunawan adalah sosok kakak yang sangat baik. Sampai suatu ketika, ia memutuskan untuk mencoba hal baru. Dia mulai lelah dengan kehidupan kami yang serba susah. Han, kita nggak bisa selamanya hidup kayak gini. Kita harus nyoba hal baru. Kita harus bisa bangkit dari kemiskinan ini. Maksud lu apa, bang? Gue bakalan nyoba dagang bakso keliling. Mungkin dengan cara ini, kita bisa jadi kaya. Modal dari mana, bang? Buat makan aja kita nggak punya. Tenang, kalau soal modal, gue bisa pinjam sama Pak Umar. Pak Umar? Pak Umar rantenir pasar? Iya, Han. Lu gila, bang. Pak Umar itu lintah darat. Dia sangat terkenal sadis dan kejam. Kalau lu minjam ke dia, bunganya bisa 3 kali lipat, bang. Dan lagi, dia itu orangnya nggak punya hati. Gue ngerti, Han. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Gue nggak mau selamanya kayak gini. Gue harus ambil keputusan sekarang. Antara hidup gue jadi pemenang atau pecundang. Gue nggak mau ada penyesalan dalam hidup gue. Terserah lu, bang. Tapi sorry, gue nggak ikut-ikutan. Gue nggak mau ngambil resiko. Setelah kejadian itu, Gunawan tetap memutuskan buat mijem duit ke tempat Pak Umar. Dan seperti dugaan gue, Bunganya gede. 3 kali lipat. Awal dia dagang emang sepi. Tapi gue salut sama dia. Dia nggak sedikitpun mengeluh ataupun menyerah. Dia selalu semangat dan bersyukur. Walaupun dagangannya nggak laku sama sekali. Pernah sekali gue tanya ke dia. Kenapa dia selalu yakin bahwa cita-citanya bakalan berhasil. Sedangkan satu bulan, dia dagang nggak ada pembeli satupun. Jawaban dia cuma satu dan bikin gue tercengang. Dia bilang, hidup ini bakalan susah kalau lu kurang bersyukur. Tapi kalau lu rajin bersyukur, Insya Allah, hidup lu bakalan jadi mudah dan nikmat. Kata-kata itu selalu terngiang-ngiang di kepala gue. Gue selalu ingat dan nggak bisa gue lupain. Setelah 2 bulan dia berdagang, dagangannya mulai rame dan banyak sekali pembeli. Satu tahun berlalu, semenjak dia mulai berdagang, kehidupannya mulai berubah 180 derajat. Dia menjadi orang kaya cuma dalam waktu satu tahun. Kekayaannya berlimpah, cabang-cabang toko baksonya ada di mana-mana. Anak buahnya banyak dan dia pun membangun rumah yang kalian tinggali. Tapi sayangnya, waktu kejayaan gunawan nggak lama, mungkin karena kelelahan dan kecapean sampai-sampai ia terkena serangan jantung. Tiba-tiba dia meninggal begitu saja di rumahnya. Semenjak kejadian itu, ia pun sering menghantui rumah itu. Saya pun sering menjumpainya dan saya juga nggak luput dari teror arwah gunawan. Sampai saya mutusin buat jual rumah itu dengan harga murah. Maaf, Pak Burhan. Bukan maksud saya buat bikin Pak Burhan bersedih karena mengingat masa lalu. Nggak apa-apa, Pak. Oh iya, Pak Hendro. Untuk pengambilan dana rumah itu, nanti saya kembalikan penuh dan nanti notaris saya yang akan mengurusnya. Baik, Pak Burhan. Sekali lagi saya minta maaf dan saya mohon izin untuk permisi. Sial, Gunawan. Udah mati, masih aja bikin gue susah. Gue harus cari dukun sakti buat usir tuh hantu Gunawan. Gara-gara dia tuh rumah nggak laku-laku. Alhamdulillah. Ini semua berkat kerja keras dan usaha gue selama ini. Ingat, Han. Usaha nggak mungkin mengkhianati hasil. Oh iya, Han. Ada perlu apa lo ke sini? Gini, Bang. Rencananya gue mau pinjem duit buat buka usaha. Kali aja gue bisa sukses kayak lu. Pinjem duit? Duit yang kemarin gue kasih kemana, Han? Bulan kemarin gue udah kasih lu 150 juta. Lu pake buat apa, Han? Kenapa lu minjem lagi? Eeeh, yang kemarin udah habis, Bang. Gue pake buat main judi. Gila, Luhan. Duit 150 juta lu abisin buat main judi. Keterlaluan. Ya, sorry, Bang. Tadinya gue udah menang 200 juta. Tapi gue salah langkah. Jadi kalah, deh. Tapi kali ini gue janji, Bang. Bakalan pake duit lu buat modal usaha. Gue janji. Sorry, Han. Kali ini gue nggak bisa bantu. Maksud lu apa, Bang? Lu nggak percaya sama gue? Gue adik kandung lu sendiri, Bang. Adik lu bilang? Adik macam apa yang bisanya cuma jadi bena lu? Harusnya lu bersyukur, Han. Gue udah sering modalin lu buat usaha. Gue juga udah kasih lu rumah. Kurang apa gue sebagai abang. Hei, Bang. Harusnya lu nggak boleh perhitungan sama adik sendiri. Ingat, Bang. Lu bisa sukses kayak sekarang juga berkat gue. Berkat lu? Lu ngebantu apa dalam usaha gue, Han? Lu nggak pernah bantu apapun. Dulu gue udah sering ajakin lu buat bikin usaha bareng. Lu nggak pernah mau. Tapi giliran gue udah jadi kayak sekarang. Lu bilang bantu. Bantu apa, Han? Kerjaan lu cuma bisa main perempuan dan judi. Kapan lu mau berubah, Han? Lu mau gue berubah? Oke. Gue bakalan berubah. Tapi lu harus kasih setengah harta kekayaan lu buat gue. Gue jamin gue bakalan berubah kali ini. Gila, Lu, Han. Lu udah nggak punya otak. Kenapa, Bang? Nggak bisa. Cuma ngasih separoh harta aja. Lu nggak mau. Abang macam apa, Lu? Cukup, Han. Lu udah keterlaluan. Mending sekarang lu pergi dari sini. Ngusir gue, Lu, Bang. Pergi? Oke, Bang. Gue bakalan pergi. Tapi ingat kata-kata gue. Gue bakalan bikin perhitungan sama lu. Lu ngertikan apa tugas lu? Mengerti, Tuan. Bagus. Sekarang, lu lakuin. Tapi ingat, lu harus main rapi. Jangan sampai ada yang tahu. Campurin semua racun itu ke dalam gelas gunawan. Dan gue yakin dia pasti mati. Siap, Tuan. Tapi, soal itunya? Nggak usah puatir. Bayaran lu bakalan gue transfer full 100 juta setelah semuanya sukses. sub indo by broth3rmax